Intro Assalamualaikum wr. wb Halo anak-anak kelas 6 Hari ini Bu Nuno akan memberikan sebuah video Yaitu jawaban buku tematik tema 6 kelas 6 Halaman 14, 15, 16, 17, 19 Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ke seluruh sosial media kalian Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini Nah disini kita akan membahas halaman 14 Kalian amati gambar ini Disini tuh ada tulisan pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar bagi warga Amati gambar di atas Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut Dalam gambar tersebut terdapat tulisan mengenai jam belajar bagi warga Yaitu pukul 18.30 sampai 21.00 Artinya warga yang masih berusia sekolah melakukan kegiatan belajar pada pukul tersebut Yaitu pukul 18.30 sampai 21.00 Kita lanjutkan ya Selanjutnya ada ayo diskusi pada halaman 15 Bersama seorang temanmu diskusikan tentang hal berikut Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kedua, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Yang keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanku pada soal nomor tiga? Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut Yuk kita mulai, kita akan coba untuk menjawab satu persatu Nomor satu, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Jawaban, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap orang Sesuai dengan tanggung jawabnya Ini tanggung jawabnya ya, tertutup Kemudian yang nomor dua Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Jawabannya, belajar Menaati peraturan sekolah maupun peraturan di daerah tempat tinggalnya Menjaga nama baik sekolah Menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah Maupun lingkungan tempat tinggal dan menjaga kesopanan Itu jawaban nomor dua Selanjutnya, jawaban nomor tiga Bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Jawabannya Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab dan tulus tanpa mengharapkan imbalan Nomor empat Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu nomor tiga dari soal nomor tiga? Jawabannya karena dengan diberikan tanggung jawab kita dinilai mampu untuk menyelesaikannya Kewajiban adalah suatu keharusan Sehingga harus dilakukan dengan tulus Apabila hal yang harus dilakukan tidak dipenuhi secara tulus Maka hasilnya pun juga kurang baik Selanjutnya, kita akan beralih pada halaman 16 Ayo berlatih Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut Nah ini tuh ada 10 tabel sebenarnya Jadi disini bundunuh hanya memberikan gambar yang sampai 6 saja Tapi nanti jawabannya tetap 10 poin Yang pertama upaya untuk mengisi kemerdekaan adalah Satu rajin beribadah sesuai agama Kita lihat ya yang selanjutnya Nah ini, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan Yang pertama rajin beribadah sesuai agama Yang kedua saling menghormati dan menghargai antar sesama Yang ketiga mengikuti upacara bendera dengan sikap baik Yang keempat rela berkorban demi bangsa dan negara Yang kelima tidak melupakan nilai-nilai Pancasila Yang keenam mencintai produk dalam negeri Yang ketujuh tidak melupakan semangat gotong royong Yang kedelapan berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat yang positif Yang kesembilan belajar giat untuk memajukan pengetahuan bangsa Yang terakhir yaitu yang kesepuluh Ikut memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan bidang yang dikuasai Nah sekarang kita akan beralih ke halaman 19 ya Ayo berlatih Disini tuh ada dua bagian Yang pertama jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan Tapi disini gue dulu tetap menuliskan supaya kalian bisa memahami Yang kedua atau yang B Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan pada kolom tersedia Kita lihat ya Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan yaitu halaman 19 Nomor 1 Apa judul bacaan di atas? Nanti kalian harus membaca pada halaman sebelumnya ya Itu ada judul bacaan kerukunan di kampung Wonorjo, Papua Yang kedua Apa kata kunci dari judul bacaan di atas? Kerukunan Jadi kata kuncinya adalah kerukunan Yang ketiga Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul Mengenai kerukunan antara warga asli Papua dengan warga transmigran Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya Yang keempat Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul Mengenai kerukunan antara warga asli Papua dengan transmigran Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang akan ditulis oleh kalian yaitu pada halaman 19 Satu, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam menaik kemerdekaan? Jawabannya saling menghormati dan menghargai antara sesama Rajin beribadah, sesuai agama, belajar dengan giat, dan tidak melupakan nilai-nilai Pancasila Yang kedua Bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Jawabannya menjaga kebersihan lingkungan Menaati peraturan di lingkungan tempat tinggal Dan menjaga fasilitas umum Nah cukup sekian Hari ini video dari Ibu Nunu Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini Ke seluruh sosial media kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah